Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal makata saya Maka dari itu, kenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mengenai obat kardiofaskular, pastinya kita harus memahami apa itu sistem kardiofaskular terlebih dahulu Sistem kardiofaskular pada prinsipnya terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran limpa Sistem kardiofaskular sendiri berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zazat yang diperlukan oleh tubuh Untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, serta membawa bahan-bahan hasil akhir metabolis untuk dikeluarkan dari tubuh Untuk dalam memahami sistem kardiofaskular, diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai anatomi fisiologi kardiofaskular Yang berfungsi langsung dalam mengedarkan obat-obatan serta oksigenasi dalam tubuh Obat kardiofaskular merupakan kelompok obat yang mempengaruhi dan memperbaiki pada sistem kardiofaskular sendiri Baik secara langsung ataupun tidak langsung Obat-obat kardiofaskular dibagi menjadi beberapa golongan Di video kali ini, kami akan membahas mengenai obat kardiaka, obat kardiotonik, obat anti-angina, dan obat anti-hipertensi Mengenai obat kardiaka atau obat jantung Merupakan obat-obatan yang secara langsung dapat memulihkan fungsi jantung yang terganggu kembali ke keadaan normal Nah sebelum kita masuk lebih dalam mengenai penggulungan obat kardiofaskular Baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa saja gangguan-gangguan jantung Yang pertama yaitu invert jantung Invert jantung atau dapat disebut sebagai trombosis koronar atau bahasa umumnya yaitu serangan jantung Merupakan kondisi di mana cabang pembuluh jantung yang menyalurkan darah ke jantung terhambat oleh gumpalan darah beku Yang kedua yaitu ada aritmia Merupakan gangguan ritme dalam frekuensi diri jantung Hal ini terjadi karena serambi dan bilik bertunjuk lebih cepat atau malah lebih lambat dari keadaan normalnya Yang ketiga yaitu shock Gangguan jantung yang ini terjadi karena salah satu komplikasi dari invert jantung yang sangat berakibat fatal Karena adanya kemungkinan terjadinya tachycardia yang hebat serta miokartritis Yang keempat yaitu angina vektoris Angina vektoris merupakan gangguan yang timbul akibat hipoksia Yang menyebabkan orton jantung mengalami kelelahan fisik, penciutan, arteri jantung, infark atau adanya tachycardia tertentu Angina vektoris dapat merupakan serangan nyari dada yang khas seperti ditekan atau terasa berat di dada dan sering menjelar ke lengan kiri Yang kelima yaitu gagal jantung Gangguan ini terjadi karena jantung tidak dapat lagi mengumpah darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolit tubuh Nah sebenarnya ada banyak gangguan-gangguan jantung yang terjadi pada manusia Namun kami hanya mengambil beberapa gangguan untuk mengenalkan apa saja fungsi dari obat-obat jantung yang akan dijelaskan Obat-obat yang digunakan untuk pengobatan gangguan jantung dibedakan menjadi 3 golongan Yaitu yang pertama obat-obat inotropik yang terdiri dari golongan glikosida jantung Seperti digitalis, digoksin, digitoksin, ataupun strophantita Yang kedua ada agonis beta-adronergic Contoh seperti dobutamin, inhibitor Yang ketiga ada golongan fosfodiesterase Contohnya seperti nilrinon ataupun amrinon Golongan yang kedua itu ada diuretik Contoh seperti furosemid, hidroplorodiazid, metolazone, ataupun bumetanid Golongan yang ketiga itu ada vasodilator Contohnya seperti kamtopril, hidralazine, isosorbit, natrium nitroprusid, ataupun isinopril Yang kedua yaitu obat kardiotonik Obat kardiotonik adalah obat yang berkasihan memperkuat kontraktilitas otot jantung Yang terutama digunakan untuk penderita gagal jantung untuk memperbaiki fungsi pompanya Nah selanjutnya digitalis Digitalis semula merupakan obat yang selalu diberikan kepada penderita gagal jantung Namun bahwa efektivitas diuretik pada gagal jantung sama dengan digitalis Terutama pada pasien dengan edema sebagai gejala utama gagal jantung Efek utama gagal jantung adalah terhadap fungsi mekanik dan listrik jantung Manfaatnya pada gagal jantung gagal jantung terutama karena efek peningkatan kontraktilitas jantung Selanjutnya mekanisme kerja dari digitalis Nah digitalis memiliki sifat inotropic positif yang artinya bekerja dengan cara meningkatkan kekuatan kontraksi myocardium Pada penderita yang mengalami gagal fisik sistolik Efek inotropic positif ini akan menyebabkan peningkatan curah jantung Sehingga tekanan pada penda akan mengurang Ukuhan jantung juga akan mengecil Dan reflis tachycardia yang merupakan rekonversasi jantung akan diperlambat Nah digitalis juga bekerja langsung pada otak kolos pembelum darah Selain itu efeknya pada jaringan saraf mempengaruhi secara terlangsung Pada jaringan saraf dan mempengaruhi secara terlangsung aktifitas mekanik dan listrik jantung Serta resistensi dan daya tampung pembelum darah Selanjutnya indikasi Indikasi dari digitalis ini berbuat dalam pengobatan gagal jantung Pada penderita yang irama jantung normal tetapi keluarnya tidak dapat disembuhkan dengan demok Kemudian gagal jantung yang disertai dengan fibrasi atrium Gagal jantung pada penderitaan minyak dengan peningkatan kebutuhan darah Gagal jantung pada penderitaan pertensi dengan peningkatan diketahkan airan Gagal jantung dengan disembuhkan oleh isi kimia Kelenakan tuk, kelenakan tumpuan, atau kardium Selanjutnya efek samping Peningkatan vakuensi langsung pada saraf atrium Penurunan kadar repakter Menimbulkan gambaran kas pada EKG Gangguan irama jantung Sinus biocardia Blokal di S.A. total Anorexia Indikasi pada saluran jernak Sakit kepala Letih Mudah letih Nyarakria Ekstremitas Avasia Delirium Chromatopsia Amlipopia Diplopia Ginecometria Stokongan Dan Stokongan Selanjutnya kontraindikasinya Penderita sindrom Wolf-Parkisong White Penderita infarkt Mekort Sinus biogradia yang berlebihan Pemberian kalsium parateral Selanjutnya pengambatan ACE Penggunaan obat pengambatan ACE Terbukti dapat mengurangi Mortalitas dan morbiditas Pada semua pasien gagal jantung S.A.S. Angiostensin 2 Kebanyakan efek biologi Angiostensin 2 Diperantai oleh Reseptor Angiostensin Tipe 1 Stimulasi reseptor ATI1 Menyebabkan Fasal kontriksi Stimulasi dan Pelepasan Aldosterone Peningkatan Aktivitas Simpatis Dan Hipotropi Myokar Pengambat ACE Dengan mengurangi Pemutusan Angiostensin 2 Akan mengambat Aktivitas Angiostensin 2 Di reseptor AT1 Maupun AT2 Sehingga Terjadi pengurangan Hipotropi Myokar Dan penurunan Keluarga jantung Yang akan mengambat Progresi Remodilin jantung Di samping itu Penurunan Akribitas Leoronar Endotrien Atau Angiostensin 2 Aldosterone Nerofinefrin Akan mengurangi Efek langsung Dalam Menstimulasi Remodilin jantung Enzim ACE Juga merupakan Kininase 2 Maka Mengambat ACE Akan mengambat Dekrenasi Beradikin Sehingga Kader berikinin Yang terbentuk Lokal Di endotel Vaskular Akan meningkat Beradikin Bekerja Lokal Pada Restor BK2 Di ser Endotel Dan menghasilkan Nitric Oksin Atau Enop Dan Prostaglin Atau Pegidit Keduanya Merupakan Fasodilator Antigregasi Tromposid Dan Tipol Poliferasi Selanjutnya Ada Indikasi Pengobatan Gagal jantung Efek sampingnya Batuk Hipertensi Gangguan Fungsi Pijal Hiperklamia Angiodema Selanjutnya Ada Kontraindikasi Wadid Tampil dan Menyusui Pasien dengan Stenosis Arteripijal Bilateral Atau Angiodema Pada Terapi ACM Tersebutnya Indikasi Pengobatan Gagal jantung Efek sampingnya Batuk Hipertensi Gangguan Fungsi Ginjal Diperklamia Angiodema Berikut Merupakan Label Dosis Dari Omban Penghampan ACE Untuk Pengobatan Gagal jantung Selanjutnya Yaitu Antagonis Angiodensi Dua Ada Mekanisme Kerja Dari Antagonis Angiodensi Dua Yaitu Menghampan Aktivitas Angiodensi Dua Hanya Di Reseptor ACE Satu Dan Tidak Di Reseptor ACE Dua Maka Disebut Juga ACE Satu Bloker Tidak Adanya Hambatan Kininase Dua Menyebabkan Berani Kinin Dipecah Menjadi Kinin Aftel Sehingga Pasodilator Encore BG Tidak Terbentuk Indikasinya Yaitu Pasien Gagal Jantung Sistolik Efek Sampingnya Yaitu Angiodema Dan Kontraindikasinya Penderita Angiodema Berikut Merupakan Tabel Dosis AT1 Bloker Untuk Pengobatan Gagal Jantung Selanjutnya Yaitu Direntik Mekanisme Kerjanya Pada Gagal Jantung Berkurangnya Volume Darah Arterial Menyebabkan Ginjal Menahan Air Dan Garam Sistem Renin Angiodensin Dan Bentuk Angiodensin Buah Yang Merangsang Sekresi Aldosteron Aldosteron Menambah Reset Redensin Natrium Disertai Pembuangan Kali Yoko Semua Ini Menyebabkan Redensi Cairan Pada Penderita Gagal Jantung Yoretik Memacu Ekskresi NACL Dan Air Sehingga Beban Hulu Berkurang Dan Bejala Benukan Baru Dan Benukan Sistem Terkurang Yoretik Juga Mengurangi Volume Penterika Kiri Dan Tegaman Dinding Sehingga Resistensi Beriber Menurut Kini Diuretik Merupakan Pilihan Pertama Pada Gagal Jantung Kronik Yang Ringan Dengan Iramas Sinus Pada Gagal Jantung Yang Lebih Berat Penggunaan Diuretik Harus Lebih Hati-hati Dan Pengaruh Terhadap Gangguan Elektrolit Yang Telah Ada Sebenarnya Harus Dpertimbangkan Indikasinya Yaitu Gagal Jantung Kronik Yang Diiringi Dengan Iramas Sinus Efek Sampingnya Yaitu Gangguan Cairan Dan Elektrolit Ototoksisitas Impotensi Efek Metabolik Reaksi Alergi Dan Nefritis Interstisialis Alergi Kontraindikasinya Yaitu Penurunan Curah Jantung Akibat Demplesi Cairan Akan Meningkatkan Aktivasi Neurohormonal Yang Akan Memacu Progresi Gagal Jantung Maka Diuretik Tidak Boleh Diberikan Pada Gagal Jantung Yang Asimptomatik Maupun Yang Tidak Ada Overload Cairan Maka Itu Diuretik Harus Selalu Diberikan Dalam Kombinasi Dengan Obat ACE Berikut Merupakan Tabel Dosis Dari Obat Diuretik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Fis Indi Pertama M20 01018 Saya Akan Menjelaskan Lanjutan Dari Teman Saya Pertama Antagonis Aldosterone Mekanis Mekerjanya Pada Pasien Gagal Jantung Kadar Plasma Aldosterone Meningkat Akibat Aktivasi Sistem Renin Angiotensin Aldosterone Bisa Sampai 20 Kali Kadar Normal Aldosterone Menyebabkan Retensi NA Dan Air Seserta Ekskresi K Dan MG Retensi NA Dan Air Menyebabkan Edema Dan Meningkatkan Preload Jantung Aldosterone Memacu Remodeling Dan Disfungsi Metrical Melalui Peningkatan Preload Dan Efek Langsung Yang Menyebabkan Fibrosis Myokard Dan Proliferasi Fibroblast Karena Itu Antagonis Efek Aldosterone Akan Mengurangi Progresi Remodeling Jantung Sehingga Dapat Mengurangi Mortalitas Dan Morbiditas Akibat Gagal Jantung Pada Saat Ini Ada Antagonis Aldosterone Spironolactone Dan Aprenone Indikasinya Gagal Jantung Akut Dengan Disfungsi Sistolik Dan Gagal Jantung Setelah Invert Myokard Efek Samping Sakit Kepala Diare Disfungsi Ereksi Pembekakan Peridara Dehidrasi Kontraindikasinya Pasien Dengan Kadar Kalimeng Tinggi Pasien Dengan Reward Pengkonsumsi Obat Ains Dan Copsif Pasien Dengan Dehidrasi Yang Berlebihan Dosisnya Itu Nama Obat Spironolactone 12,5 Miligram Perhari Sampai 25 Miligram Perhari Eprinon 25 Perhari Sampai 50 Miligram Perhari Kaptopril Besar 75 Miligram Perhari Disinopril Besar 10 Miligram Perhari Beta Blocker Mekanisme Kerja Beta Blocker Bekerja Dengan Menghambat Efek Murikan Dari Aktivasi Simpatis Para Pasien Duda Jantung Aktivasi Simpatis Akan Mengakibatkan Renin Angiotensien Aldosterone Atau RAA Renin Disekresi Oleh Jantung Dari Sel Jugstak Merular Dihinjal Melalui Stimulasi Reseptor Adrenergic Beta Pemberian Beta Blocker Pada Gagal Jantung Stolik Akan Mengurangi Kejadian Iskemia Myokard Mengurangi Stimulasi Sel Automatik Jantung Dan Efek Anti Aritmia Jantung Dan Dengan Demikian Mengurangi Resiko Terjadinya Aritmia Jantung Dan Demikian Mengurangi Resiko Terjadinya Kematian Dada Beta Blocker Juga Menghambat Pelapasan Renin Sehingga Menghambat Aktivasi Sistem RAA Akibatnya Terjadi Penurunan Hipertrofi Myokard Apoptosis Dan Fibrosi Myokard Dan Remodeling Myokard Sehingga Progresi Gagal Jantung Akan Terhambat Dan Dengan Demikian Memburuk Kondisi Klinik Juga Akan Terhambat Beta Blocker Non-selektif Bekerja Dengan Menghambat Resipter Beta 1 Dan Beta 2 Sehingga Mempengaruhi Jantung Pumbul Darah Dan Jalur Penafasan Contohnya Nadolol Propranolol Sotalol Dan Timolol Beta Blocker Selektif Bekerja Dengan Menghambat Resipter Beta 1 Pada Jantung Dan Tidak Mempengaruhi Jalur Penafasan Contohnya Atenolol Acebutolol Betaxolol Bisoprolol Metoprolol Indikasinya Gangguan Jantung Aritmia Angina Pektoris Serangan Jantung Dan Tekanan Darah Tinggi Efek Sampingnya Dispnea Pusing Kardiomyopathy Pneumonia Tegkardian Mudah Lelah Contoh Indikasinya Pasien Gagal Jantung Akut Pasien Dengan Shock Kardionergic Asma Bronchial Bradykardia Hipotensi Sistomatik Dan Block AV Dengan Derajat 2-3 Dosisnya Itu Bisa Dilihat Sini Beta Blokor Bisa Prolol Dosis awalnya 1,2mg Peningkatan dosis 2,5 3,75 5,7,5 10 Dosis target 10mg Periode Titrasinya Minggu Sampai Bulan Metoprolol Saksinat CR Dosis awal 12,5 Atau 25mg OD Peningkatan dosis 25,50,100,200 Dosis target 200mg OD Periode Titrasi Idem Carvedilol 3,25mg BID Peningkatan dosis 6,25 12,5 25,50 Dosis target 25mg BID Perdetrasi Idem Sekian dari saya Saya kembalikan Dupada